Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi web Bitigen. Yang pertama kita klik dulu file, pilih new, dan pilih project. Untuk projectnya sendiri, pilih yang paling bawah, Bitigen, web project. Lalu klik next. Next. Kalau sudah di next, kita pilihnya yang mobile 2.3.1. Kita kasih nama hello world 3. Pilihnya yang basic. Finish. Yes. Untuk membuka dari file-nya, itu ada di project explore, pilihnya yang index untuk mengeditnya. Index, klik kanan, atau index langsung klik dua kali. Kita ganti yang basic ininya. Kita save dulu. Sudah di save di build ya. Build, mana build ya. Oh, tidak ada yang tidak ada build ya. Langsung saja lah. Kalau tidak ada, kita run as ya. Di run as-nya, bisa pakai emulator langsung ya. Emulator di tampilan dari smartphone TGen. Ataupun tampilan dari web. Kita coba yang ini. TGen Web Simulator. Nah, jadi ini tampilan tadi ya. Tadi yang kita buat. Nah, ini. Upname, hello world 3, version 1, volume TGen. Nah, deh sama saja ya. Kayak itu ya. Tampilannya hello world 3. Kita keluarin dulu. Nah, sekarang kita coba running pakai emulator dari smartphone ya. Smartphone. Nah, klik kita. Ini dulu build project-project dulu ya. Build. Kita sudah di build. Nah. Kita coba running-nya pakai yang itu. Run as-1 TGen Web Application. Launch. Membuka dari apa? Emulator ya. Emulator TGen-nya. Sedang dibuka. Lumayan agak lama. Terima kasih telah menonton. Kita buka dulu ya kuncinya. Ya. Sudah dibuka. Kita lihat apapun udah ada atau belum. Ternyata belum ada ya. Belum ada. Ya. Nah, kalau misalkan belum ada, kita coba lagi di build project ya. Build project. Kalau misalkan sudah beres, kita coba lihat di yang ini. Nah. Ya. Berarti sudah ada hero world 3 ya. Kita coba for home. Menu. 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 Hero world 3. Nah, yang ini ya. Berarti sudah berhasil. Kita jalan. Kita coba klik ya. Klik. Hero world 3. Nah. Sudah berhasil. Back. Untuk tutorial kali ini. Dicukupkan sekian ya. Terima kasih. Banyak yang sudah menyaksikan. Jangan lupa. Like, share. Dan pastinya. Subscribe ya. Saya mohon pamit. Berjumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.